bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin menelusuri sedikit tentang apa yang terjadi di trending youtube akhir-akhir ini kita lihat disini beritanya masih sekitar nanggala 402 yang kemarin dinyatakan hilang dan beritanya pun masih sekitar berita kemarin kita lihat ini semuanya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 berita teratas itu tentang nanggala 402 baru setelah itu ada Noah featuring BCL di selang baru kebawahnya lagi ada lagi ada nanggala masih nanggala dominan ya nanggala Sule juga ada disini tapi ada satu kabar yang menarik buat saya ini mungkin ya kita kalau berita ini ini kan kapalnya terbagi tiga segala macam kita sering dengar ini saya baru lihat Mita Sofia istri dari Sertu Bahyoto Eki Setiawan salah satu dari 53 awak kapal KRI nanggala yang hilang di Teluk Bali saat ini sedang mengandung anak pertama mereka dia mengunggah momen bahagia mereka di akun tiktok pribadinya Mita Sofia membagikan beberapa foto memperlihatkan sosok sang suami yang ikut dalam kapal KRI nanggala 402 yang hilang di Teluk Bali sejak kerabu kemarin Mita dan Sertu Bahyoto Eki Setiawan disebut baru menikah pada 8 November 2020 lalu Mita juga menampilkan tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan sang suami yang kini tengah dalam upaya pencarian beberapa pesan yang dikirimnya berarti belum diterima oleh sang suami Mita berharap sang suami tetap baik-baik saja dan berdoa agar sang suami bisa kembali pulang dalam kapal Bayang ya baru nikah ini tanggal 24 April 2021 sedangkan kabar dinyatakan sudah hilang eh sudah tidak bisa diselamatkan lagi kapalnya sudah terbagi setidaknya ke dalam tiga bagian itu tanggal 25 April 2021 jadi saat berita ini turun sang istri masih harap-harap cemas dengan apa yang terjadi dengan suaminya masih berharap suaminya selamat kita skip-skip ya ini takut copy right oh ini dari kayaknya ini tiktoknya deh ya itu setengah beritanya masih tiktok istri dari salah satu kru tadi ya nah kesedihan yang dialami oleh para keluarga dari kru kapal selam ini dirasakan juga oleh banyak warga Indonesia terutama warga Indonesia merasa khawatir kok bisa alusista kita menggunakan senjata-senjata yang sudah ketinggalan zaman berusia 45 tahun bayangkan sebuah kendaraan kapal selam berusia 45 tahun paksakan menelusuri laut dalam yang tekanannya sangat tinggi sebenarnya sangat tidak pantas untuk digunakan ya ya kita lihat ini ada kabar kita lihat lagi dari mantra sukabumi 25 April 2021 kapal selam nanggala 402 tenggelam netizen sarankan Prabowo Subianto mundur jadi kalau misalkan disini dilihat jadi Prabowo ini awalnya dia ngasih komentar bela sungkawa tapi netizen malah menyarankan buat Prabowo ini mengundurkan diri saja dan ada satu hal yang menarik sih ini komentar yang mengatakan bahwasannya lebih baik uang yang digunakan untuk membuat ibu kota baru di Kalimantan itu digunakan untuk membangun alusista di negara kita ya mudah-mudahan apa yang terjadi dengan nanggala 402 ini menjadi pelajaran bagi TNI pemerintahan dan kita semua menginjak tahun 2020 kita dihajar oleh Covid-19 menginjak tahun 2021 kita dihajar dengan berbagai kejadian yang berkaitan dengan akibat dari kepemerintahan di negara kita ya gitu aja dari saya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih